Intro Halo prekers, balik lagi dengan gue Lef masih membahas tentang FK Manager tapi ini video terakhir pembahasan tentang FK Manager karena menurut gue ini aplikasi yang recommended banget buat kalian yang pengen mengutamakan performa tapi gak mau boros baterai Intro dulu gak? Intro dulu dong Intro masih ada pertanyaan para user yang pakai FK Manager makanya gue mau bahas sampai beres jadi jangan setengah setengah kalian perhatikan bagian yang gue kasih kurung disitu akan muncul tulisan kecil disetap gue buka aplikasi yang berbeda otomatis tulisannya pun akan berbeda sebenarnya itu adalah notifikasi dari FK Manager jadi disetap gue buka aplikasi yang berbeda pasti akan berbeda juga modenya gimana bro? malah lebih simpel kan? disetap gue buka aplikasi mode akan berubah-ubah dari 4 mode dari mulai default sampai ke game FK Manager akan mengatur kecepatan cpu kalian sesuai yang kalian set jadi performa android ini kalian yang pegang kendali ini sudah gue jelasin di video part 3 tentang profil aplikasi kalian bisa cek di deskripsi jadi kalian bisa tahu fungsi fitur yang ada di FK Manager gue sudah jelaskan di part 1 dan part 2 nah di video hari ini gue mau menjelaskan sedikit saja ada sebagian user yang katanya close speed nya kok turun sendiri bang padahal sudah di set max kok cpu nya juga tiba-tiba drop sendiri ya bang padahal sudah gue set ke game nah gue mau jelasin biar kalian paham cara mengatasinnya biar mode yang kalian set dari baterai ke game bisa lock tanpa turun atau tanpa drop fps di video sebelumnya gue sudah bahas semua fitur yang ada di FK Manager dari mulai part 1 sampai ke part 2 gue sudah bahas tentang cpu dan gpu gue sudah bahas tentang kernel setting dan gue juga sudah bahas tentang cara membuat profil di FK Manager kalau misalkan kalian belum nonton disarankan kalian nonton dulu yang part 1 sampai ke part 3 nah selanjutnya kalian nonton yang part 4 ini yang final nya langsung saja kita ke topiknya kayaknya gue juga harus bahas fitur spesial parameter ternyata ini penting juga bro kita buka profil dan masuk ke apply kalian perhatikan di bagian aplikasi dibawahnya ada mode yang berbeda di setiap aplikasinya nah disitulah notifikasi yang gue kasih kurung itu muncul jadi setiap aplikasi itu berbeda mode nya jadi setiap mau pindah mode kalian gak perlu restart cukup kalian buka aplikasi aja mode akan otomatis pindah kalian bisa pasang mode disaat kalian sudah membuat profile bebas aja sih kalian mau membuat berapa mode mau bikin 2 mode juga gak apa-apa tergantung selera kalian selanjutnya kita bahas tentang spesial parameter kita pergi ke editor dan disitu kita edit di bagian mode nya mulai dari atas sampai ke bawah yang pertama adalah balance dulu cukup kita klik aja tanda pensil untuk baris pertama ada tulisan wifi dan dibawahnya tertulis disable jika kita klik akan muncul 3 baris yang pertama adalah matikan yang kedua adalah hidupkan dan yang ketiga tidak berubah maksudnya kayak gini bro mode yang kalian set bagian mode balance jika kalian matikan otomatis wifi kalian tidak akan bisa hidup disaat mode balance aktif dan jika kalian ubah ke enable wifi kalian tidak akan bisa dimatikan kalau mode balance aktif dan jika kalian pilih yang baris ketiga kalian bisa matikan dan hidupkan wifi kapan aja oke paham ya dan ini berlaku di semua fitur yang ada di bagian spesial parameter untuk penghematan baterai juga sama kalian akan diberi 3 pilihan untuk di bagian mode balance fitur wifi kalian matikan fitur penghematan baterai kalian aktifkan dan untuk lokasi itu bebas bro kalian bisa pilih sesuai selera kalian untuk di bagian display resolution jangan kalian ubah dan di bagian display orientasi juga jangan kalian ubah juga nah bagian fitur brightness itu bebas juga bro apakah akan kalian matikan atau akan kalian sesuaikan jadi setiap perubah mode otomatis kecerahan layar pun akan berpindah sendiri keredup dan terang sesuai yang kalian setting angka yang di set di maksimum display brightness dari angka 0 sampai angka 100 kalau misalkan sudah selesai kalian bisa cek ulang takutnya ada yang salah jadi bisa kalian perbaiki tapi kalau misalkan sudah aman semuanya kalian bisa save kalian bisa ubah juga di bagian mode baterai untuk di mode baterai kalian set wifi di baris ketiga untuk penghematan baterai kalian aktifkan untuk lokasi juga itu bisa kalian matikan soalnya bisa bikin baterai kalian boros dan di bagian display kalian skip dua-duanya jadi gak perlu kalian ubah dan di bagian brightness kalian set ke angka 30 atau bisa juga ke angka 40 kalau misalkan sudah selesai kalian bisa langsung save profile nya selanjutnya kalian ubah juga di bagian mode game di bagian mode game kalian set wifi di baris ketiga untuk penghematan baterai kalian matikan dan untuk lokasi juga bisa kalian matikan biar performa kalian gak naik turun soalnya kalau misalkan lokasi kalian aktifkan ini lumayan menguras baterai apalagi kalau misalkan kalian main game untuk di bagian brightness bisa kalian matikan aja biar kecerahannya gak naik turun bro kemudian bisa langsung kalian save nah kalau misalkan sudah selesai kalian langsung terapkan di setiap aplikasi kalian bisa bedakan mana yang harus pakai mode game dan mana yang harus pakai mode balance kalian bisa perhatikan ukuran dari aplikasinya nah kalau misalkan kalian pakai mode profile kalian harus setting ulang di bagian fitur cpu dan gpu disini juga gue mau menjelaskan kenapa cpu kalian tiba-tiba turun sendiri padahal sudah di set ke clock speed yang paling tinggi yang membuat cpu kalian itu turun sendiri itu diakibatkan karena cpu governor contohnya kayak gini bro gue set cpu governor pakai on demand dan selanjutnya gue ubah clock speed ke frekuensi yang paling tinggi otomatis clock speed yang sudah kalian set akan turun sendiri karena governor yang kalian pilih on demand meskipun beberapa kali kalian naikkan clock speed cpu akan turun dan turun lagi itu alasannya gue bilang cpu governor yang cocok buat bermain game adalah move interaktif dan performance sisanya lebih ke balance jadi hal wajar kalau misalkan hp kalian masih lag meski kalian punya puluhan modul terpasang karena governor yang bisa lock ke cpu paling tinggi hanya ada 3 sebenarnya banyak tapi hanya 3 governor itu aja yang sering ada di fitur custom kernel governor ini juga ada di kernel linux yaitu kernel bawaan room oke sekarang kita set ulang di bagian cpu dan gpu soalnya kalian tadi sudah pakai profil jadi yang di bagian cpu dan gpu harus kalian set ulang lagi di bagian governor kalian set powershaft atau kalian juga bisa pakai on demand nah di bagian max cpu kalian turunkan 2 step disini punya gue kan 1800mhz turun 2 step jadi 1500mhz misalkan cpu kalian 2400mhz diturunkan 2 step dari 2400mhz itu jadi kalian jangan berpatok ke settingan yang ada di video karena clock speed cpu itu gak ada yang sama bro intinya kalian langkah 1 baris ke lebih rendah ini berlaku buat semua chipset termasuk mtk dan kalian set minimum cpu nya ke yang paling rendah kalian terapkan juga ke bagian big cluster kalau misalkan cpu kalian ada 2 ingat ya bro jangan fokus sama settingan yang ada di video kalian perhatikan aja fk manager yang ada di android kalian video ini hanya sebatas contoh cara setup profile default biar android kalian tidak terlalu panas kalau misalkan lagi di mode standby kalian juga harus rubah di bagian core kalian matikan 4 core kalau misalkan kalian pengen lebih hemat lagi baterainya kalau pas lagi gak main game untuk di bagian settingan-settingan yang lainnya bisa kalian abaikan gak perlu kalian ubah tapi yang bisa kalian ubah itu di bagian io governor itu juga yang bisa bikin baterai kalian lebih boros kalau misalkan di bagian gpu control itu opsional bisa kalian ubah boleh atau misalkan bisa kalian abaikan juga boleh kalau misalkan disini punya gua gak disetting atau gak dirubah apapun selanjutnya kalian bisa ubah bagian io nya di bagian kernel setting disini io nya adalah noob kalian bisa ubah menjadi cf key karena ini mode default jadi biar baterai kalian itu lebih awet soalnya baterai kalian itu paling boros disaat kalian main game aja kalian bisa set io cf key di semua partisi selanjutnya kalian skip di bagian fitur memory atau di bagian vibration juga bisa kalian skip sound control gak perlu kalian ubah yang perlu kalian ubah adalah di bagian fitur miselonius disitu ada cpu thermal threshold kalian ubah ke angka 40 jadi biar hp kalian gak terlalu panas kalau misalkan lagi posisi standby tapi kalau misalkan lagi main game kalian bisa pakai yang profile game itu akan secara otomatis dan yang terakhir kalian bisa ubah di bagian thermal profile nya kalian pilih yang dinamik jadi jangan kalian set ke ekstrim atau ke game karena yang kalian set ini adalah profile default nah kalau misalkan kalian sudah set semuanya profile sudah jadi sudah kalian ubah di bagian cpu dan gpu di bagian kernel setting juga udah kalian langsung pergi ke bagian setting di bagian setting ini kalian tidak menemukan fitur apapun yang perlu kalian ubah kalian cukup merubah di bagian delay nya aja di saat hp kalian habis boot kalian cukup merubah di bagian boot service startup delay kalian ubah ke angka 5 yang artinya setiap 5 detik fkm bakalan berjalan sendiri kalau misalkan hp kalian sudah di restart oke bro cukup sekian settingan fk manager full setup yang sudah saya share lumayan ribet tapi hasilnya jangan ditanya lagi oh iya fk manager gak bisa kalian gabungkan dengan modul magisk gaming yang lain contohnya game booster, nfs injector, magnetar dan masih banyak lagi fk manager hanya bisa kalian gabung dengan modul magisk internet, modul magisk dns, modul magisk thermal mode atau disable juga bisa dan modul magisk platinum gpu render modul magisk touch improve dan modul magisk kecil yang lainnya juga bisa kalian gabungkan dan fk manager juga bentrok dengan modul magisk aurocks kalau misalkan kalian pasang modul magisk yang sudah saya sebutkan di atas otomatis settingan fk manager yang sudah kalian set akan kembali ke settingan awal atau semua bakal di reset untuk menghapus fkm kalian masuk ke setting cari aplikasi fk manager terus kalian pilih storage kalian hapus dulu di bagian clear storage nya kemudian kalian bisa hapus aplikasi nya otomatis semua bakalan kembali ke awal settingan jadi fk manager bisa kalian hapus gimana bro? sudah paham kan? oke terimakasih kalian sudah menonton video ini dari part 1 sampai part 4 itu artinya kalian memang berniat untuk belajar tweak jadi saya tidak sia-sia share video yang tidak jelas ini ke kalian seperti biasa saya kasih sedikit masukan untuk kalian semoga saja bermanfaat bro masukan dari saya simple saja bro jangan lupa ngopi, jangan lupa makan, jangan lupa tidur karena viewer channel ini kalung semua oke sampai disini dulu videonya semoga bermanfaat gue Aleph, sampai ketemu di video selanjutnya thank you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih